Intro Saudara sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47 menghadirkan sekretaris daerah Tanjung Balai Yusmada dan Sopir Robin 47 Sebastian Marewa. Yusmada yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini menyebut wali kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial bercerita mantan penyidik KPK Robin 47 meminta imbalan untuk membantu menghentikan perkara yang menjeratnya. Apalagi kala itu KPK sudah memutuskan untuk menaikkan status kasus kepenyidikan. Yusmada juga membenarkan jasa yang ditawarkan Robin 47 juga tidak gratis. Robin meminta 1,4 miliar rupiah sebagai imbalan jasa penghambatan kasus dugaan suap di Tanjung Balai. Setelah itu permintaan dari Robin sebesar 1,4 itu dibayar secara bertahap. Nah, apakah saudara tahu benar bahwa itu dibayarkan secara bertahap? Ini jawaban saudara loh. Dibayarkan oleh M. Syahrial secara bertahap hitungan hari kepada Robin. Nah, apakah saudara tahu bagaimana bertahapnya itu seperti apa, caranya bagaimana, kapan waktunya? Waktu itu kan Pak Syahrial menceritakan kepada saya Pak. Ya. Bahwasannya uang itu telah dikirim. Hmm. Melalui BRI link gitu Pak. Melalui BRI. Dalam keterangan saksi sekaligus tersangka kasus suap jual beli jabatan Tanjung Balai, nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kembali disebut. Salah satu saksi, yakni Sekda Tanjung Balai, membenarkan bahwa bekas wali kota Tanjung Balai Syahrial pernah bercerita bahwa pejabat KPK yang menginformasikan soal perkembangan kasus Tanjung Balai adalah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Pak Jaksa tentang pejabat KPK yang menginformasikan Pak Syahrial pernah cerita itu siapa enggak pejabat KPK itu siapa? Karena ini kan pejabat dengan penyidik junior ini kan beda Pak. Pernah cerita enggak beliau itu siapa sebenarnya? Waktu itu disebutkan Pak Wali Ibu Pintauli gitu Pak. Ibu Lili Pintauli ya? Baik. Cukup. Nama mantan Ketua DPR Aziz Syamsuddin kembali muncul dalam kesaksian hari ini. Sekda Tanjung Balai Yusmada menyebut dirinya mendapatkan informasi dari wali kota Tanjung Balai bahwa Aziz Syamsuddin memiliki delapan orang di Komisi Pemberantasan Korupsi yang siap digerakkan. Hal ini ia ketahui setelah dilantik sebagai sekda. Syahrial sempat memanggilnya dan menyebut perkara yang melibatkan mereka berdua tengah diurus. Syahrial juga menyebut Yusmada tak perlu khawatir meski status kasus dinaikan ke penyidikan. Itu saudara menerangkan bahwa M. Syahrial menceritakan bahwa dirinya bisa kenal dengan Robin karena dibantu Aziz Syamsuddin, wakil Ketua DPRD karena diperkenalkan di rumah Aziz Jakarta. M. Syahrial juga cerita bahwa Aziz punya delapan orang KPK yang bisa digerakkan oleh Aziz untuk kepentingan Aziz, OTT atau amankan perkara. Salah satunya adalah Robin. Nah, pertanyaan saya ini terkait yang saudara dengar dari M. Syahrial, itu Aziz Syamsuddin ada yang menerangkan OTT atau amankan perkara. Ini perkara apa maksudnya? Tidak ada yang sambil kan, Pak? Ini dalam kurung untuk kepentingan Aziz Syamsuddin. Oke, kepentingan Aziz Syamsuddin maksudnya apa? Kepentingan apa? Kau kurang tahu, Pak. Cuma ngomong untuk kepentingan Aziz Syamsuddin begitu saja? Iya, Pak. Hanya ngomong-ngomong apa saja gitu, Pak? Ini kan BAP, saudara, bisa digerakkan oleh Aziz Syamsuddin untuk kepentingan Aziz Syamsuddin. Nah, kepentingan Aziz Syamsuddin tidak diceritakan oleh M. Syahrial. Cuma ngomong-ngomong gitu saja, tapi kalimatnya seperti itu. Iya, Pak. Salah satunya adalah Robin. Terima kasih.